Dorce Gamalama akhirnya pasrah soal keinginannya untuk dimakamkan sebagai seorang perempuan. Dorce Gamalama akhirnya pasrah soal keinginan. Dorce juga mempersilahkan siapa saja yang mau mengurus jenazahnya, entah laki-laki atau perempuan, bahkan mengaku ikhlas dengan hal tersebut. Dorce mengaku sudah mempersiapkan segala keperluannya tanpa harus merepotkan orang lain. Selain untuk mempersiapkan kain kafan, Dorce juga sudah menyiapkan liang kuburnya sendiri di halaman masjid yang ia dirikan di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dorce Gamalama diketahui lahir sebagai seorang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki nama asli Deddy Yuliardi Ash Hadi. Namun, pada tahun 1983, Dorce Gamalama memilih untuk melakukan operasi penggantian kelamin, menjadi seorang perempuan di salah satu rumah sakit di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!